Setiap tahun kita merayakan Pesah Pasca sebagai orang beriman. Yang paling penting selama 40 hari kita sudah merenungkan tentang hidup iman kita. Dan pada hari ini, pada perayaan Pasca, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita masing-masing, keluarga kita, dan persekutuan gerejani kita di paroki ini menyatakan bahwa kita memang sungguh bangkit dalam pembangunan kehidupan rohani. Karena kita sudah mengenal lagi hal-hal mana yang dalam perjalanan hidup selanjutnya yang harus dipasang kembali. Ada yang terlepas, ada yang agak rusak, ada yang sudah dimakan rayap, dengan lain itu kita sudah lihat selama 40 hari dan kita mau pasang kembali supaya perjalanan kehidup kita sebagai orang beriman semakin selaras dengan kehadiran Yesus bangkit yang memberikan kekuatan roh kudus kepada kita sebagai orang beriman untuk berjalan di dalam dunia ini menelusuri dan menghadapi segala kesulitan, segala terpaan, segala hal yang sebagai manusia menyulitkan perjalanan hidup itu. Kita di dalam Kristus yang bangkit menemukan kembali bagaimana tadi malam kita merayakan pesta api baru bagaimana Kristus dia hadir untuk menerangi jalan kita jadi Lirin Pasca sebagai petunjuk menyinari perjalanan kita ke masa depan sehingga kita boleh melihat mana hal-hal yang sesuai selaras dengan kehendak Bapak dalam Yesus Kristus atau yang melawan kita di dalam perayaan tahun ini dengan dibantu oleh tema APP memulihkan kehidupan, lingkungan, bumi, hidup, ekologi yang sehat manusia itu harus sejahtera yang membantu kita untuk melihat kembali bagaimana dalam keadaan-keadaan yang sulit Kristus dengan kebangkitannya menghadirkan setiap tahun menghadirkan kembali kepada kita bagaimana Bapaknya mencintai kita karena Allah Bapak tidak pernah lelah dalam mengampuni dalam menghadirkan belas kasihnya supaya manusia itu sungguh-sungguh belajar mengikuti si yang bangkit itu yang sungguh-sungguh memperlihatkan bagaimana hidup yang benar berkenan kepada Allah taat kepada Bapaknya di surga sampai dia wafat disali kita lain kali manusia di dunia ini hanya susah saja sedikit ada sulit saja sedikit sudah mengeluh kiri kanan tidak melihat bahwa semua kenyataan-kenyataan di dunia ini adalah sesuatu yang merupakan bagian utuh dari perjalanan hidup manusia sebagaimana dialami oleh Yesus Kristus sendiri terutama sampai kepada kerapuan yang paling dalam itu kematian tapi dia bangkit dia memberikan makna kepada kematian itu dia memberikan satu daya tahan sehingga kita di dunia ini boleh berjalan biarpun ada banyak kesulitan banyak tantangan ada virus corona ada omikron ada omikron ada tanta ikron dengan nona ikron dengan nyong ikron dengan lain sebagainya kita di dunia ini memang kita lain kali jadi bingung dengan lain semua ini yang membuat sehingga hidup kita seakan-akan dikelilingi oleh virus itu sehingga kita datang di gereja juga mesti pakai jarak tidak kasih lihat wajah yang sempurna pakai apa pakai masker dan lain sebagainya untuk menentukan bagaimana sebagai manusia pun kita boleh katakan mempunyai satu gerakan dari dalam hati untuk membangun sesuatu yang memulihkan kehidupan yang memberikan satu sukacita dalam kehidupan itu kita sudah nyanyikan tadi Tuhan dia membuat satu hari satu peristiwa peristiwa kebangkitan yang membuat orang yang percaya selalu bergembira itu semangat injil yang memberikan semangat kepada kita untuk tetap berkarya bekerja untuk memberikan suatu kehadiran yang berkenan kepada Tuhan dan peduli kepada sesama disitu kegembiraan disitu kita akan bertemu dengan Yesus bangkit yang merobah hati manusia untuk menjadi murah hati supaya dia tidak hanya ingat dirinya sendiri tetapi dia memberikan dirinya untuk sesama Kristus dalam kamis putih kan membasu kaki murid-muridnya sebagai pernyataan bagaimana Kristus dia masuk sampai yang paling dibawah menghinakan dirinya dia melewati segala hal yang istimewa untuk dirinya untuk menyatakan memanggil manusia yang percaya kepadanya untuk hidup hanya saling melayani itu saling melayani yang akan memulihkan kehidupan kita itu yang setiap tahun disurahkan dalam kasih Allah di dalam perayaan pasca supaya kita sendiri tidak kecewa tetapi tetap melihat kehidupan kita sebagai orang beriman yang berguna kehidupan iman yang bermakna kehidupan beriman yang bertahan dalam pengharapan yang sudah diberikan dalam kebangkitan Yesus Kristus karena kita hidup iman kita membuat kita supaya kita bergerak di dalam satu pengharapan yang memberikan keselamatan kepada kita tadi dalam pembacaan yang pertama Yesus itu yang dikenal sebagai orang yang berjalan sambil berbuat baik dia itu yang disengsarakan yang dibuat mati tapi dibangkitkan oleh Allah tetapi kita akan tetap kembali kepada Yesus Kristus yang selama hidupnya di dunia secara lahiria berbuat apa dan itulah pekerjaan kita sebagai orang beriman selama di dunia ini untuk mempersiapkan diri kita terutama membangun peduli antar hubungan yang benar antar hubungan yang benar dalam kehidupan menggereja dalam kehidupan biara adalah saling melayani yang menghasilkan sukacita dan menghasilkan pemulihan dalam kehidupan saudara-saudara yang terkasih memang ya pasca tahun ini masih ada dalam pengetangan pembatasan dan lain sebagainya tapi kita harus yakin supaya orang-orang beriman hadiah dan berkat dari pasca yang diberikan kembali oleh Bapak di surga setiap tahun kepada orang-orang yang percaya kepada putranya adalah satu kekuatan adalah satu daya dalam roh kudus yang selalu membimbing membuka membaharui diri kita menyinari perjalanan kita sehingga kita tetap dengan penuh syukur dalam keadaan apapun juga terhadap Bapak yang begitu baik dengan kita sebagai manusia karena kita selalu dicengkram oleh kasihnya disitu kita belajar disitu kita melihat kebangkitan Yesus yang selalu membangkitkan diri kita sebagai orang beriman yang dalam kerapuan masih berjalan di dalam dunia ini saudara-saudari yang terkasih perayaan pasca setiap tahun dia selalu menjadi suatu suasana dalam kondisi yang berubah dalam kondisi yang berkembang tetapi intinya bahwa kita percaya kepada Tuhan yang memberikan tanda keselamatan dalam kebangkitan putranya sehingga kita mempunyai kemampuan kuat untuk percaya terutama dalam membangun hubungan sikap saling melayani dengan sesama kita yang ada di dunia terutama mereka yang agak berkekurangan yang susah yang membutuhkan topangan yang membutuhkan bantuan yang membutuhkan pendampingan yang tepat sehingga kehidupan mereka juga bertumbuh berkembang dalam kesejahteraan memang ada ada bencana-bencana seperti tahun lalu bencana seroja dengan lain ada bencana alam dengan lain dalam kehidupan kita juga ada keretakan dengan lain tidak ada kerjasama antara anak-anak dan orang tua antara suami dan istri itu semua diminta pada tahun ini supaya itu dipulihkan kembali supaya diatur kembali dan mana kekuatan kita untuk itu adalah kuasa roh yang dianugerahkan oleh Tuhan bangkit sebagaimana disampaikan oleh Petrus tadi bagaimana Tuhan bangkit orang mereka itu yang berkumpul makan minum bersama dengan dia yang melihat bagaimana Kristus bangkit untuk menyatakan sebelum Kristus bangkit Kristus hanya ada di Jerusalem dan sekitar ada di Nazareth sesudah dia bangkit dia ada di Sikumana anak-anak superna lihat Tuhan Yesus di Sikumana Sudah Sudah Belum Ya mesti cari sampai dapat dengan lain terutama pada hari Raya Pasca ini kita harus pergi cari Tuhan Yesus dimana mana ada dengan meninggalkan keragawi dunia kebangkitan dari Kristus itu membuat dia menjadi ada dimana mana dia berada dengan siapa yang percaya kepada dia untuk senantiasa memberikan rahmat berkat kebangkitan supaya kita tidak menjadi kecewa putus asa sedih rasa kehilangan karena keadaan keadaan yang menyulihkan dalam perjalanan hidup manusia apakah di paroki ini ada anak-anak stunting tidak ada ada atau tidak ada ada tidak ya itu menjadi tanggung jawab dari KUB KUB untuk berbaik hati dengan keluarga yang anaknya stunting stunting itu supaya cepat dia mengalami perubahan jangan ditinggalkan kepada keluarga itu tanggung jawab KUB untuk bangkit kalau KUB tidak bertanggung jawab tentang anak stunting di dalam KUB mereka tidak bangkit mereka masih tetap di dalam kubur kita harus bangkit itu lihat supaya ada kegembiraan yang meliputi seluruh umat seluruh saudara-saudara kita yang ada di KUB tentu saja keluarga-keluarga harus membangun kehidupannya dengan lebih mantap dengan lebih 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 mencukupi untuk membangun agar usapan asupan gisi bagi anak-anak terutama yang masih di bawah dua tahun ini terjadi dengan benar agar supaya pertumbuhannya akan berkembang demikian kita juga sebagai persekutuan gereja ini lain kali kita juga kerdil kita stunting kita membutuhkan asupan gisi dari Yesus bangkit supaya kita punya keremajaan kepemudaan berkembang dengan benar untuk menjadi orang-orang beriman persekutuan beriman yang benar-benar stabil di dalam kepercayaan kepada Yesus bangkit yang memberikan ruang-ruang dan yang menjaga ruang-ruang ini menjadi tempat kita berkembang sebagai murid-muridnya yang bersaksi tentang kebangkitan itu selamat pasca haleluya terima kasih terima kasih